Pertama, saya ada yang dipanggil sama saya, saya selalu selalu 6 bulan kira-kira dari pesanan saya kira-kira gitu ya. Nah ini yang saya katakan, Jakarta itu lebih gampang di Jakarta daripada di Bupati, di Kumpimu dan sebagainya. Nah waktu di Bupati kita menghitung, 6 bulan kira-kira-kira itu agaknya terjadi, ya itu di Jakarta kita mau. Nah saya harap aplikasi ini bisa terus, lagi bisa ditambah terus. Ini ya terima kasih sebuah pekerjasama yang sangat terbaik. Jadi kita selalu menghitungkan, antara bersama salifat. Memang masih buat pernyanyaan, mau dijual sahamnya di Bunga, tapi kita masih boleh pakai. Jadi itu, saya bilang sama di Bunga juga. Nah itu juga antara di Jakarta, kami harus membuka aplikasi kalau mau buat apps ini. Nah saya harap lebih bisa cepat dulu, kita mau perlu, kita masih belum masuk. Jadi kita faham atau masuk, kita mau buat orang Jakarta kerja lebih baik. Tapi sebetulnya, bukan hanya membuat orang Jakarta lebih nyaman, kerja juga lebih enak, lebih baik. Tapi itu yang membuat kami sendiri dipaksa untuk kerja lebih baik. Jadi sekarang di Jakarta ke atas, semuanya gak bisa bawa klik saya lagi. Gak bisa klik, jajah semuanya, mau ini, mau itu, gak bisa bawa klik. Nanti lama-lama pasti orang akan bilang, ini memang bawa klik, gitu ya. Masa ada segitu, masih gak klik. Pasti orang misalnya gak akan keluar loh, kaki makinya gitu. Pasti. Nah sama seperti saya itu, ya. Kepala yang saya ngertai, perdua cari lagi saya. Low blocking lah, apalah itu resiko. Makanya saya ingin dibuat semakin smart city. Bisa contoh, dara-dara saya mengaruh alat berat. Saya bisa tahu persis operator alat berat, ketika itu nyolong solar. Karena tengah malam, tracking kami kan kirim. Alat berat ini lokasi di mata, solarnya tinggal berapa. Termasuknya kerja berapa jam. Ini sudah bisa enak tidur. Hampir semua orang TEO ini bawa pintanya. Gak kerja alat TEO. Solarnya jalan terus. Liatnya apa? Supaya dielah dari pihak ketiga. Itu kan analisa gak masuk akal. Minta beli gak cukup waktunya. Alatnya terlalu banyak. Orang kerja sejam, dua jam gak kerja kok. Kalau kali itu namanya cuma, kalau ada yang kerjaan tiga jam, kali itu 18 jam. Kalau punya 200 alat. Kali itu sama kayak nama 1200. Operatornya. Ini memang ada yang liat. Pokoknya nilai. Kalau lewat pihak ketiga, bisa menetap fee balik. Kemungkinannya itu. Nah kita juga tak mau monitor misalnya dan contoh bahkan BKI. Kenapa kami bisa begitu cepat menyebabkui ada fraud ya. Ada peningguan di KDP. Sederhana sekali. Kita lihat tuh dia belanja yang gimana. Langsung gak sampai seminggu ya tau. Dia belanja di SPW itu. Terus maiknya gimana THL. Langsung tak tahu. Itu kalau BKI lebih lanjut lagi, dia pelotot ini sisi GIV yang di ATL. Ketauan satu orang bawa 400 ATL baik terus. Dia punya PIN. Jadi semua pegawai harian lepas. Nah saya ceritakan teknologi itu yang membuat kita kerja lebih baik untuk warga dan warga. Jadi kami, BUMD, semua yang terlibat dipaksa, tanda putih, tanda sebaik. Kalau tidak, masyarakat dengan mudah mengamasi, memonitor kita. Sebenarnya anggaran. Kami buka. Memangnya gak berarti. Saya perlipatkan seluruh lewat terus dibuka habis. Supaya peserta mereka tahu sampai mereka peringgi mau beli apa. Waktu duitnya berapa. Ditorak. Terus gak dilakukan. Kenapa? Karena dia mau menangin temen-temennya. Di prokirmen. Dia mau dibuka semakin transparah. Maka yang mau jadi birokrat. Yang mau jadi politisi. Itu hidupnya tambah susah. Kalau dia memang gak mau kerja untuk rakyat. Ya kalau dia berhati yang mau kerja untuk rakyat. Maka dia usah semua. Karena banyak dia kasih malu. Kalau yang mau maling, kasih sengsara. Nah saya punya cita-cita mau bikin maling itu susah. Makanya saya sangat terima kasih dengan bantuan-bantuan seperti ini. Itu putus sekarang di lalu saya. Pertama aku ya. Kita ngomong dengan Zalara Rama. Gak ada notifikasi. Saya sampaikan lagi. Terus dia bikin lagi. Gak ada notifikasi lagi. Terus dari kasus-kiri kasus. Akhirnya peluh kami ini makin baik. Ada krom lagi. Nah ini makin lama makin baik. Tapi waktu ketemu orang asing, saya pamerkan puas omongnya. Akhirnya kita punya sesuatu yang. Mereka gak benar berpikir. Mereka dibuat perwilayah prasnya seperti itu. Orang bisa tau masing. Sehingga waktu saya mau menjadikan nurah sebagai estate manager. Yang muncul semua. Sebagai makkos. Kira-kira gitu ibu kos. Sebagai godfather. Untuk memotifanya. Itu bisa teranggap karena dibantu dari yang membuat app seperti ini. Nah kita lagi mau lagi dorong. Sebetulnya akan bisa minta yang lagi bikin. Sudah sampaikan rata kami. Belum tangan juga. Saya ingin waktu misalnya kita makan di restoran. Kira-kira disitu banyak pajak pembangunan semua pesan. Itu pajak bukan buat si restoran. Itu buat. Kayaknya mudah. Tapi orang restoran tadi hotel. Hiburan. Ditilam itu. Bagian yang memasukkan. Nah saya pikir nanti ada aplikasi. Yang untuk saya minta makan balian. Saya minta masuk. Cek restoran ini. Langsung saya tahu duitnya masuk. Kekas penda atau enggak. Dia udah terhitung atau enggak. Bagian itu. Berarti ketahuan yang ikut. Kalau dia tipu lah bersama saya. Saya tutup restorannya. Dan sampai bukan restoran itu. Membeli buka kursus Inggris itu. Dan membeli buka usaha yang sama. Nah ini semua membutuhkan teknologi. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Saya senang-senang. Walaupun Gojek ini. Ya. Secara bundang-bundang. Agak haram gitu ya. Nah. Ini kan. Ini istilahnya kayak anak yang enggak diharapkan. Tapi masalah kan membutuhkan Gojek. Saya kalau malam-malam pengen makan malapak. Sekarang kalau sesuatu langsung saya lagi. Pesan Gojek. Tidak. Enak gak? Pengen makan. Pengen makan. Walaupun ini enak gak diharapkan ya. Bami asap dari kumpang. Tidak Gojek diantar. Jadi semua ini sesuatu yang jadi berubah. Lata surat. Malah saya ajak teman saya. Lebih hebat lagi dengan dia. Dia gak mau bawa kufir. Gak mau bawa kotor. Gak mau naik kendaraan ke rumah itu. Dia pesan Gojek. Dia pagi naik Gojek. Kenapa? Dia murah. 15 menit. Enak lah gitu. Gak mau bawa kotor. Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Hanya berada di belakang. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. selamat dan terima kasih selamat menikmati jangan-jangan kita ini terlalu santun udah kau gerantang kita agak mau lari baiknya orang lain kayak aku turun ya kan? udah jelasin ini kita mau gantinya gak ya kan aku terlalu udah ada sepuluhnya habis dalam satu aja belum ganti deh mungkin tidak berupaan pas lagi keluar keluar ada outside keluar ke sini lu banyak bener dong gak pernah dikeluarik akibatnya kebobolan kita kalau saya, saya dikait ke lawan gak perlu main bola kalau jelek, kamer aja bawa nomor 9, keluar yang di kamar 17 di syukir ini malu, gak sabuk lalu saya keluar makanya waktu saya main bola itu saya gak pernah minta main bapak kama maka terjuangnya saya kata udah bapak kera masuk-kera dikeluarik lagi malu kan ini bapak kedua, maksudnya langsung kita bisa bikin gol padahal bilang padahal bukan kuatnya cuma 30 menit tapi yang masuknya cuma 30 menit aja tapi sama, saya pikirnya proyekan DKI hari ini yang tidak cepat yang tidak bisa bikin gol tidak bisa merpaham supaya tidak membawa bola paksa kita ganti dan saya gak ada sungan-sungan ini bagian dari pemain bola main bola saya jadi gubernur juga ada batasan akan berakhir ada batas waktu paling lama 5 tahun beberapa panjang 10 tahun jadi gak bisa bumi gak bisa untuk toleransi, orang untuk skill nge-nge-nge-nge-nge-nge harus kita lakukan jadi prinsipnya kita lakukan dan sekarang kita lakukan jadi paksa saya misik-misik kok MC-nya bela ini misik-maksik itu maksudnya apa ini ya maksud saya ini juga bisa pasang aplikasi juga seperti ini sepertinya bisa tampak ya 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 Terima kasih lupa, itu cerita Jadi orang yang selesai itu Yang menunjukkan syultur Yang menunjukkan kursa Maka, menunjukkan sisi informasi Dengan lokasi Jakarta Dengan GoWASPE, dengan GoWASPE Dan berbiasaan dengan Jakarta Dengan BKT KOM Saya resmi, kita mulai